diketahui bahwa pada soal ini ada tetapan ionisasi basah dari NH3 adalah 10 pangkat min 5 kemudian molaritas atau konsentrasi dari NH3 adalah 0,4 molar atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 yang mana yang ditanyakan adalah konsentrasi ion OH- dan ion H positif dalam larutan NH3 nah yang mana kita tahu bahwasannya NH3 merupakan basah yakni basah lemah maka dari itu dia memiliki nilai Kb nah sehingga untuk menghitung konsentrasi ion OH- dalam larutan NH3 menggunakan rumus yakni OH- sama dengan akar Kb kali MB sehingga OH- sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 5 kita kalikan 4 kali 10 pangkat min 1 sehingga didapatkan OH- sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 6 jadi pangkatnya itu kita jumlakan seperti itu nah sehingga akar dari 4 kali 10 pangkat min 6 adalah 2 kali 10 pangkat min 3 nah ini masih konsentrasi ion OH- dalam larutan NH3 nah sekarang kita hitung konsentrasi ion H plus dalam larutan NH3 dengan menggunakan rumus yakni konsentrasi ion H positif dikalikan konsentrasi ion OH negatif sama dengan KW dimana KW yakni sama dengan 10 pangkat min 14 sehingga bisa mulai kita hitung bahwasannya H positif dikalikan OH negatif sama dengan 10 pangkat min 14 H positif dikali OH-nya kan yang kita dapat pada perhitungan sebelumnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 14 berarti H positif itu sama dengan 10 pangkat min 14 kita bagi dengan 2 kali 10 pangkat min 3 yang mana hasil yang telah kita dapatkan adalah 5 kali 10 pangkat min 12 nah ini H positifnya dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa konsentrasi ion OH- dalam larutan NH3 adalah 2 kali 10 pangkat min 3 sedangkan konsentrasi ion H plus dalam larutan NH3 adalah sebesar 5 kali 10 pangkat min 12 terima kasih selamat menikmati Terima kasih.